Intro Pasangai calon pilkada gubernur dari PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Betung menggunakan cara unik dengan bersepeda ontel menuju kantor komisi pembelian umum Mobilisasi masa pendukung dilakukan di rumah ibadah tepatnya di halaman masjid Jamik Pangkal Pinang Iring-iringan masa pendukung pasangan calon gubernur Rustam Effendi dan calon wakil gubernur Muhammad Irwansah terbilang unik Dengan menggunakan sepeda ontel dimulai dari Masjid Jamik Pangkal Pinang pasangan ini bergerak menuju kantor KPU di Jalan Mentok Pasangan calon ini mengklaim bahwa mobilisasi masa di halaman masjid ini tidaklah melanggar peraturan Kan kita kan pergi sholat ke sini tadi Setelah ketentuan, habis ini kita langsung menuju ke KPU Karena kita sebelum bersepakat, kita sudah cukup dulu di masjid Setelah itu kita menuju ke KPU Jadi tidak, bukan mesti kita mempahatkan sarana masjid itu Panjang kan, lu masakan panjang ini Dan kapasitas saya pun masih gubernur Kalau sudah di atas tanggal 28, saya sudah cuti Nah, dari gubernur turat calon gubernur PDI perjuangan secara resmi mengusung kadar sendiri Untuk berlaga di pirkada gubernur 15 Februari 2017 nanti Tanpa harus berkoalisi Karena memiliki 10 kursi DPRD Atau telah melebihi ambang batas 9 kursi Sebagaimana yang ditetapkan KPU daerah Bangka Belitung Rustam Effendi merupakan calon petahana gubernur Yang saat ini menjabat sebagai ketua DPD-PDI Perjuangan Bangka Belitung Sementara Muhammad Irwansa merupakan wali kota Pangkal Pinang Yang menjabat sebagai bendahara Heru Dhanur, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung Saudara adik kandung Yusril Ihza Mahendra Yusroon Ihza Mahendra Resmi mencalonkan diri dalam pilkada gubernur Kepulauan Bangka Belitung Yusroon maju dengan dukungan 3 partai Dan kembali berpasangan Yusrooni Berkas pendaptaran pesangan calon Diterima langsung ketua KPUD Bangka Belitung Fahro Rozi Diksaksikan Badan Pengawas Pemiliu Provinsi Serta pengurus partai pendukung Yusroon dan Yusrooni Yang dipopularkan dengan sebutan Iyeye Pada PKD gubernur periode sebelumnya Juga pernah maju berpasangan Namun gagal terpilih Yusroon Ihza Mahendra Merupakan mantan Duta Besar Indonesia untuk Jepang Yang kembali ke Bangka Belitung Dengan komitmen untuk membangun daerah Membuka lapangan pekerjaan Tentu intinya itu adalah bahwa Bubble perlu penyelamatan Dan kami maju untuk menyelamatkan ke Bangka Belitung Bahwa kenapa mau balik dari Jepang ke Bangka Belitung Itu karena saya cinta terhadap kampung halaman kita Bangka Belitung Dan sekaligus juga karena saya bertanggung jawab Terhadap kampung halaman kita ini Terutama provinsi kita Yang kita berkejar bersama-sama Jadi saya sebenarnya Bahkan saat ini pun dari Tokyo Pulang ke Babel Demi untuk Bangka Belitung Itu satu poin yang penting Ada satu poin kedua lagi yang penting Bahwa saya dan Pak Yusroon ini Lima tahun yang lalu Kami pasangan Waktu itu Belum takdir kami untuk menang Setelah lima tahun pun kami masih kompak Masih tetap bersama Yusroon yang berpasangan dengan Yusroon Yazid Mendaptar ke KPUD dengan didukung koalisi tiga partai Yakni Partai Persatuan Pembangunan Partai Demokrat Dan Partai Bulan Bintang Pasangan ini juga mendapat dukungan tambahan Dari partai non-parlemen atau perindu Heru Dahnur, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepelawan, Bangka Belitung Berbagai cara dilakukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Untuk menarik perhatian warga Seperti pada Pilkada Gubernur Bangka Belitung Pasangan calon Erzaldi dan Abdul Fatah Datang ke KPU dengan mengemudikan angkot Sebuah angkot warna hijau Yang biasanya melayani trayek pasar induk Jalan Mentok, Pangkal Pinang Dicater khusus saat momen pendaptaran di kantor KPUD Angkot dikemudikan langsung oleh bakal calon gubernur Erzaldi Rosman didampingi calon wakil gubernur Abdul Fatah Dari markas tim pemenangan menuju kantor KPUD Masa pendukung yang telah menunggu di kantor KPU Langsung melakukan penyambutan Dan pendaptaran pun dilakukan dengan diiringi tim sukses Pasangan calon Erzaldi Rosman, Abdul Fatah Di usung koalisi tiga partai Masing-masing Gerindra 5 kursi Nasdem 2 kursi Dan PKB 2 kursi Total jumlah dukungan sebanyak 9 kursi Sesuai syarat minimal dukungan Yang telah ditetapkan KPUD Banka Blitung Kami sangat senang Dan gini Dengan bismillah Kita tadi sudah melangkah ke sini Harapan kita setelah ini kita mulai bekerja Meyakinkan dan mensosialisasikan kepada masyarakat Tentang pilkada ini Dan insya Allah Alhamdulillah kami untuk Erzaldi Rosman Yang saat ini menjabat Bupati Kabupaten Bangka Tengah Berjanji Jika terpilih sebagai gubernur Akan menekan angka inflasi daerah Membuka lapangan kerja Serta membangun fasilitas energi listrik Yang memadai Erzaldi Dandur Kompos TV Pangkal Binang Kepelawan Bangka Blitung